Halo sahabat baikku, kamu pasti mampir kesini dalam keadaan stres, cemas, depresi ya, atau sekedar ingin mencari ketenangan saja. Oke, apapun alasan kamu, izinkan saya sekarang menjadi sahabat baik kamu juga. Boleh ya? Saya sangat bahagia sekali kamu mau bersilaturahmi melalui channel ini. Terima kasih ya sahabatku. Halo, saya memahami dan merasakan kamu dalam keadaan stres, cemas, bahkan depresi. Tapi kamu sulit mengendalikan stres, cemas, depresi itu ya. Tenang saja sahabatku. Ada kabar baik buat kamu. Ternyata pikiran bawah sadar kita hampir 90% mempengaruhi diri kamu dan kamu bisa mengubah emosi perasaan kamu menjadi sesuatu yang kamu inginkan. Sesuatu yang kamu harapkan. Sesuatu yang ingin kamu ubah ke bentuk lain tentunya yang lebih positif. Baiklah sahabat baikku. Sekarang kondisikan tubuh kamu di posisi yang sangat nyaman dan tutup mata kamu sekarang juga. Bayangkan saat emosi dan perasaan stres, cemas, depresi itu hadir. Rasakan sensasinya pada tubuh kamu. Mungkin kamu juga merasakan hal lainnya seperti kurang bersemangat, ingin bunuh diri, lemas, kusim, ketakutan berlebihan, dan hal lainnya yang kamu rasakan sekarang. Wahai sahabatku, sangat berat ya emosi dan perasaan kamu sekarang. Mari kita turunkan intensitasnya ke level yang paling ringan. Bahkan perasaan kamu berubah melampaui kepedihan batin menuju kebahagiaan tertinggi. Wahai sahabatku, ikuti kalimat saya atau cukup dengarkan dalam hati kamu. Dalam kehendangan ini, saya berdoa dengan kesungguhan hati. Ya Tuhanku, izinkan saya untuk menikmati proses kesembuhan ini. Saya yakin, saya ikhlas, saya pasrah padamu. Ya Tuhanku, saya sepenuhnya bertanggung jawab atas apapun yang terjadi pada diri saya. Saya menyadari dan merasakan stres, cemas, depresi ini hadir. Saya belum bisa menerima dan masih sulit mengendalikannya sampai saat ini juga. Saya memastikan, saya menyadari, dan saya benar-benar merasakan stres, cemas, depresi ini mengganggu dalam kehidupan saya sehari-hari. Sekarang, detik ini juga, saya berkomitmen. Saya siap melepaskan emosi dan perasaan, stres, cemas, depresi ini. Saya yakin, saya ikhlas, saya pasrah untuk kesembuhan saya. Menuju kebahagiaan tertinggi. Melampaui kepedihan batin menjadi pribadi dengan transformasi diri total. Pribadi yang baru dan lebih berdaya lagi. Sahabatku, bayangkan deh kamu dalam keadaan berdoa di tempat ibadah. Mari kita berdoa. Ya Tuhanku, saya menerima segala sesuatu yang telah engkau berikan. Termasuk emosi dan perasaan stres, cemas, depresi yang hadir dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya meyakini, emosi dan perasaan, cemas, stres, depresi ini adalah sebuah ujianmu. Setelus hati, jiwa, dan ragaku yang paling dalam, saya terima sebesar apapun ujianmu yang diberikan. Saya ikhlas, saya pasrah dengan penuh kesabaran. Untuk kesembuhan saya, ketenangan batin saya, dan kedamaian hati saya. Ya Tuhanku, berikanlah saya pengampunan. Mulai sekarang saya perjanji, memaafkan siapapun yang telah hadir dalam hidup saya, termasuk diri saya yang telah menyakiti saya sendiri. Semua ini untuk ketenangan, kedamaian, dan kesembuhan batin saya. Maafkan saya, ya Tuhanku, telah memberikan arti stres, cemas, depresi itu suatu siksaan, penderitaan, kesusahan, dan hal negatif lainnya yang telah saya munculkan dalam pikiran saya, Secara sengaja ataupun tidak sengaja, maafkan saya, ya Tuhanku. Perasaan stres, cemas, depresi ini lebih besar dibandingkan rasa menerima. Segala cobaan yang kamu berikan. Saya lupa atas rasa mensyukuri nikmat yang selama ini Tuhan berikan. Seperti nikmat, sehat saya secara fisik. Nikmat saya masih bisa hidup. Masih diberi kesempatan untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Masih diberikan nafas, masih diberikan kesempatan untuk bangkit sekarang juga. Yang justru itulah yang lebih penting dan besar maknanya dalam kehidupan saya. Ya Tuhanku, saya akui dengan jujur. Saya stres, cemas, bahkan depresi. Beserta emosi dan perasaan tidak nyaman sejenisnya. Saya melihatnya. Saya mendengarkannya. Saya membayangkannya. Saya mengetahuinya. Saya mengingatnya. Dan saya merasakan stres, cemas, depresi itu ada. Sekarang, segala sesuatu yang memicu saya stres, cemas, depresi apapun itu. Saya tulus dan mencintai diri saya seutuhnya. Ya Tuhanku, saat ini dengan kesadaran saya putuskan. Dengan penuh keyakinan, ketulusan padamu, kepasrahan padamu. Sekarang waktu yang paling tepat dan aman bagi saya untuk melepaskan stres, cemas, depresi. Beserta emosi dan perasaan sejenisnya. Apapun itu, yang terlihat ataupun tidak terlihat, yang ingat ataupun lupa, yang muncul ataupun tersembunyi, saya lepaskan secara permanen. Saya lepaskan. Saya lepaskan semuanya secara tuntas untuk kebaikan saya, untuk kemajuan hidup saya, untuk kesembuhan saya sekarang. Saya lepaskan sekarang juga. Terima kasih ya Tuhan. Stres, cemas, depresi ini justru memuatkan keyakinan keimanan saya. Membuat saya belajar memahami diri saya. Membuat saya belajar mengendalikan diri saya dalam kehidupan saya. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan ku, perasaan syukur saya padamu meningkat jauh lebih tinggi dibandingkan perasaan stres, cemas, depresi ini. Terima kasih ya Tuhan ku, engkau menyentuh roh dan batin saya. Sehingga membuat saya bangkit menjadi manusia seutuanya. Yang selalu mensyukuri nikmat sekecil apapun yang engkau berikan, yaitu nikmat dimana engkau memberikan kesempatan buat saya untuk bangkit sekarang. Engkau memberikan kesempatan untuk melepaskan semua emosi perasaan yang mengganggu dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kesembuhan ini hadir atas izin. Terima kasih ya Tuhan ku, sekarang saya merasakan batin saya jauh lebih damai, perasaan saya jauh lebih tenang, Pikiran saya jauh lebih ringan, nafas saya jauh lebih lega, mulai saat ini saya menerima dan mensyukuri nikmat apapun yang kau berikan. Terima kasih ya Tuhan ku, saya menjadi pribadi yang baru, pribadi yang jauh lebih berdaya, pribadi yang penuh dengan semangat, pribadi yang penuh dengan berperasaan positif, berperasangka positif, berperilaku positif, penuh dengan perasaan optimis dalam menjalani hidup ini. Terima kasih ya Tuhan ku, semua ini membuat batin saya jauh lebih damai, perasaan saya jauh lebih tenang, pikiran saya jauh lebih ringan, nafas saya jauh lebih lega, mulai saat ini saya menerima dan mensyukuri apapun yang kau berikan. I love you, wahai Tuhan ku, terima kasih atas kesembuhan ini, terima kasih Tuhan atas kesembuhan ini, saya merasakan batin saya jauh lebih damai, perasaan saya jauh lebih tenang, pikiran saya jauh lebih ringan. I love you Tuhan, terima kasih atas kesembuhan ini.